Penisah debat publik, calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi berlangsung ricuh antar masa pendukung. Kericuhan dipicu salah satu pendukung yang emosi karena kritikan saat debat berlangsung. Pendukung pasangan nomor urut 1 tidak terima dengan kritikan yang disampaikan calon nomor urut 2 yang menyinggung soal minimnya transparansi kebijakan serta mangkraknya program bus Trans Patriot. Satu provokator diamankan petugas dan dipaksa keluar dari dalam ruangan debat. Usah diamankan satu orang debat kembali dilanjutkan penyelenggaran. Kita akan menampas nilai jalan itu. Kita akan melalui pemeriksaan ekonomi yang berdaya saing berbasis keragian dan potensi lokal. Kita akan menemukan petugasangan calon. Jangan lupa di jalanan masri. Pada itu dengan data-data yang sudah terjadi. Kalau kedua pasangan calon ini fokus untuk membukakan visi-visi serta program kerjanya di tiga bidang itu, maka tidak akan ada bias sebenarnya. Harusnya tidak ada bias ke persoalan-persoalan personal. Dan kita berharap nantipun di putaran yang ketiga, bubutnya akan semakin baik, secara kualitatif akan semakin baik. Sehingga kami juga akan terus melakukan evaluasi.